Ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi Dairy Journey. Kali ini merupakan sambungan dari vlog sebelumnya tentang Joker, tapi kali ini kita bahas tentang film bebas. Jadi kenapa saya bilang ada hubungannya dengan vlog sebelumnya? Karena apa yang saya sampaikan ini sudah saya pernah tulis di jbkd.com dan seperti yang saya sampaikan di vlog sebelumnya, Anda bisa membaca juga dalam format artikel, masuk ke jbkd.com dan masukkan kata kunci di search menu atau menu pencari Joker dan akan ketemu salah satu artikel yang berjudul Bagaimana Bila Hidup Belajar dari Joker dan Gang Bebas. Kali ini kita masuk ke film game bebas. Nah film game bebas ini disuruh dari oleh RealLiasa di produsia Milewas Mana. Film yang keren banget. Ini kabarnya diadaptasi dari film Korea yang berjudul Sunny. Dan di opening itu saya tulis tentang Bagaimana bila hidup berjalan tidak sesuai keinginan, cita-cita, dan harapan Jadi bagaimana bila dalam hidup itu berjalan Apa yang kita inginkan itu tidak berjalan sesuai cita-cita, keinginan, untuk harapan Dan itulah pesan yang saya tangkap dari film Bebas ini Jadi film ini sendiri berdurasi 1 jam 59 menit Film yang keren banget Buat anak-anak 90an yang wajib banget tonton Ini juga mengajarkan kita atau menyentak kita tentang Bagaimana kita Bereaksi pada hidup Sekiranya hidup nanti berjalan tidak sesuai dengan keinginan kita Tidak sesuai dengan cita-cita kita Apa yang harus kita lakukan Jadi film Bebas ini Plottingnya itu lokasinya mengambil Lokasi Jakarta pada era tahun 90an Gaya powerpakelnya, cara berbicaranya, lagu-lagunya Buat anda yang suka banget dengan lagu 90an itu banyak banget lagu Dan saya pernah lihat Mira Lasmana juga bilang Sebelum filmnya dibuat Bahkan list lagunya sudah dipilih lebih dahulu Untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam Pemilihan unsur musik dalam film ini Jadi film Bebas ini Diawani dengan persahabatan dari 6 orang Anak Kasema Salah satunya itu pindah dari Semundang Dan Menarik Menarik karena Scan atau plotting itu lompat-lompat guys Bagaimana kehidupan mereka setelah waktu remaja Bagaimana kehidupan mereka setelah Dewasa, berumah tangga Kurang lebih seperti itu Dengan problematika kehidupan yang Sesuatu yang Dekat sama kita Dan itu yang Apa yang membuat chemistry atau ikatan emosional dengan film ini itu Terasa Gampang banget untuk nyampe ke hati penonton Film ini juga Mungkin mengkritik kita Tentang definisi Kesuksesan Yang ada Dalam perspeksi Persepsi atau kesimpulan umum masyarakat Indonesia Ternyata Sesuatu yang kita anggap sukses Atau definisinya sukses Itu mungkin Belum sepenuhnya sukses Nanti saya ceritakan lebih lanjut Kenapa demikian Ketua geng bewas ini Waktu remaja diperankan oleh Serial Senia Via Terus waktu dewasa diperankan oleh Susan Bantia Bernama Chris Dayanti tokonya Jadi Chris Dayanti Nenang ketua geng Yang cantik Mandiri Jago berkelahi Tipikal pemimpin geng Girls powers banget Kayak spas Girl mungkin di era 90an Dan ketika dia Dewasa pun dia sukses Dia sukses Dia cantik Dia kaya raya Tapi karena Sesuatu hal Kemudian dia sakit Dan dia tidak punya anak Dan dia bisa dari suaminya Dan dia mati dalam kesendirian Dan ini juga Mengkritik kita tentang Definisi kesuksesan Biasa kita pikir orang Dia cantik Sukses Kaya Ternyata Bahagia Ternyata dia mati dalam kesendirian Beruntung dia punya Sahabat-sahabat Jaman SMA Kemudian Datang pada saat Dia kritis Dan Ini kritik pertama Tentang kita Tentang kita secara umum Bahwa ternyata Tidak semuanya Hal yang kelihatan indah Dari luar itu Ketika di dalam itu Dijalangi dengan indah pula Guys Itu yang pertama Toko keris dayan ini Juga mengingatkan kita Pada Kritik lah Tentang mungkin kritik Emancipasi Yang saat ini Banyak digaungkan Kestaraan gender Bahwa Ada yang mungkin Harus dipahami Secara psikologis Menurut saya Ketika seorang perempuan Cantik Mandiri Kuat Otomatis Egonya Juga akan Menyetarai Sedemikian tinggi Dan ketika Dia berpasangan Sementara Egonya Sudah terbentuk Dan semakin kuat Otomatis Tingkat konfliknya Atau potensi konfliknya Dengan pasangan hidupnya Itu akan Lebih tinggi Karena Egonya pun tinggi Nah ini yang kurang lebih Yang saya tangkap Dari Pesan film ini Walaupun Di sisi lain Juga belum tentu Semakin tinggi Empatinya Tidak berjalan Kalau egonya tinggi Empatinya berjalan Setara Bisa jadi Dia bisa mentolerant Ketidak Setujuan dengan pasangannya Dan buat Keadaan lebih damai Karena salah satu pihak Bisa mengalah Dan tidak terjadi Perbenturan ego Itu yang pertama Jadi closing untuk Pes Daya Antini Banyak hal Dan itu mungkin Portret di Hidupan-hidupan Orban Perempuan yang cantik Mandiri Sukses secara materi Secara karir Tapi tidak sukses Dalam rumah tangga Dan pasangan Intimnya Dengan Dengan nama jenisnya Kurang lebih Lalu ada Sosefina Yang waktu SMA itu Merupakan pelajar Pindahan dari Sundang Ketika dewasa itu Diperhatikan oleh Marsa Timothy Tipikal Cewek manis Baik Dari keluarga Baik-baik Punya kakak aktivis Yang kemudian Ketika dewasa Dia justru jadi Koruptor Itu juga kritik Ternyata Dan ini Portret nyata Adalah banyaklah Hal yang saya baca Juga dari Jaman kuliah Jaman kuliah Kritik-kritik Ketika Dewasa Masuk ke Pemerintahan Atau jadi Pengusaha yang korup Nah itulah Portret kehidupan kita Kita gak bisa Tertawa itu Tachimaki Tapi itu kehidupan Nyata Kembali ke Sosok Vina Vina ini kemudian Ketika dia dewasa Dia punya Suami yang tampan Sukses Diperhatikan oleh Darius Sinatria Punya anak yang cantik Tapi Duit itu gak jadi masalah Ada satu scan Dimana Darius Atau suaminya itu Berangkat ke luar negeri Terus kemudian Dia dikasih uang lagi Dan dia bilang Uang yang lalu masih cukup Berarti kan duitnya banyak Tapi ketika suaminya Pergi Terus Anaknya pergi Secara tergesa-gesa Karena kesibukan masing-masing Dia mengalami kosongan Di rumah itu Dia menjalani Suatu-suatu yang statis Dia Ada scan dimana Dia berliru-liru jendela Sambil kayaknya berpikir Kok hidup gue Begini-begini amat ya Gak ada sesuatu Dinamika gitu Gak ada Flet aja Secara emosional Dan Itu juga Yang menjadi Cikal bakal Kemudian Kenapa Film bebas ini Mengalir Jadi kemudian Waktu SMA Kenit centil Kemudian waktu dewasa Diperankan oleh Indy Barans Dia sempat mengalami Permasalahan finansial Bersama Suaminya Dan kemudian Dikejar-kejar Debt collector Dan kemudian Berusaha Berusaha melanjutkan hidup Dengan Pekerjaan yang Secara umum Ada di kelas menengah Dan disini Dilukiskan sebagai Kerja asuransi Lalu Lalu ada sosok Jojo Pria feminin Satu-satunya Pria yang Masuk gigi Yang bebas Yang jago dance Oktika dewasa Diperankan oleh Bayang Wong Yang Dewasanya itu Dia berusaha Mengubur Potret masa lalunya Sebagai Pria yang feminin Atau pria yang Agak kecelan-celan Dia berusaha Untuk menukiskan Bahwa dia Pria yang Gentle Mewarisi perusahaan Ayahnya yang Kaya raya Tapi dia tetap Mengalami Kekosongan hidup Dia berpikir Dia menjalani hidup Yang mungkin Bukan dia inginkan Walaupun dia kaya raya Punya cewek banyak Harta tidak Tidak menjadi masalah Ganteng mula Tapi Tetap ada sebuah Kekosongan dalam Plotting hidupnya Lalu ada Sosok Gina Yang kemudian Waktu dewasa itu Diperankan oleh Widi Abitri ya Jadi Gina ini Punya ibu yang kuat Kemudian ibu yang Kaya raya Tapi kemudian Ditipu Kemudian Ekonomi mereka Susah Harus Kontrak Mengalami Permasalahan hidup Yang secara umum Bukan sebuah Potret yang Luar biasa Buat orang Indonesia Banyaklah Hal yang Kita bisa lihat Di sekeliling kita Orang yang dulunya Sukses Kaya raya Kemudian Menjalani hidup Dengan Sangat susah payah Untuk bertahan Untuk membayar Sekolah anak-anak Untuk biaya hidup Melanjutkan Hidup membayar Biaya-biaya kehidupan Operasional Ini Potret nyata juga Yang dilukiskan Di film ini Lalu ada Sosok cuci Yang cantik Kaya raya Tapi jutek Broin home G jutek itu Karena Lahir dari Keluarga yang Menantakan Ibu tirinya Orang Semedang Dia tidak suka banget Itu juga yang sempat Dia tidak suka sama Vina Teman SMA nya Mesti melunjangnya Karena Vina adalah Orang Semedang Setelah 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 Atau persepsi-persepsi Seperti ini Lah yang banyak banget Menjadi kritik Buat kita dari film ini Buat menonton film ini Bahwa Banyak banget Kesimpulan yang terbentuk Dalam kehidupan Dalam kepala kita Tentang Sesuatu hal Padahal Apa ya Padahal Tidak sesederhana Itu juga Untuk menilai sesuatu Mungkin Ada saatnya Ketika kita Menghadapi sesuatu Dan menilai sesuatu Kita mundur sejenak Meredam emosi kita Agar kita bisa Melihat Portret yang luas Terhadap sesuatu hal Sebelum menikmatinya Kurang lebih seperti itu Nah secara sederhana Film bebas ini Juga Menyampaikan pesan Bahwa Ada hal yang tetap Kurang Atau kosong Di kehidupan manusia Karena kehidupan manusia Juga memang Tidak penuhnya sempurna Pasti ada kekurangan Dan Itu juga yang Bisa menjadi kesimpulan Bahwa Sesukses Atau sebesar apapun Kita Itu tidak akan Pernah sempurna Jadi Kita jalani aja Hidup Secara lebih Sederhana Dengan suka dukanya Walaupun Di premise film ini Atau di closing Artikel ini Saya juga tulis Bahwa Hidupan milenial Mungkin juga akan Menyerat Karena ada kok Yang kaya Raya Enak Keren Kayak luangnya Rafi Ahmad Dengan Entertainmentnya Yang sukses Dibayarin Semuanya Sukses kaya Raya Punya pasangan Yang keren Istri yang cantik Anak-anak Yang lucu Hamla berlimpah Tapi itu kan Yang kita lihat Belum tentu Apa yang terjadi dalam Ya kurang lebih Seperti itulah Jadi apapun Dalam kehidupan kita Sebaiknya Kita jalani Dengan syukur Tetap Semangat Karena Seperti film Bebas ini Tidak semuanya pun Yang Dijalani orang Kaya pun Seindah Yang nampaknya keluar Kurang lebih Itu aja dulu Vlog Sedana kelas Cangkir kopi kali ini Semoga ada manfaatnya Terima kasih Terima kasih telah menonton Sampai ketemu lagi Di vlog Cangkir kopi Derni Jurni berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton